Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa tidak hanya KPU Kota Madiun, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Madiun juga ancang-ancang menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Salah satunya terkait kesiapan anggaran nantinya. Bawaslu Kota Madiun telah mengusulkan anggaran sebesar 9,4 miliar rupiah. Bawaslu Kota Madiun telah mengajukan anggaran pemilihan suara serentak nasional untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau Pilwakot 2024 ke Pemkot Madiun sebesar 9,4 miliar rupiah. Jumlah yang diajukan ini naik sekitar 70 persen dibandingkan Pilwakot 2018 lalu yang hanya 5,5 miliar rupiah. Kenaikan itu terjadi dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya penyesuaian honorarium Badan Ad Hoc sekitar 200 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah per orang. Ketua Bawaslu Kota Madiun, Koko Heru Purwakot mengatakan pembiayaan serana-prasarana penunjang protokol kesehatan atau PROKES juga tetap masuk dalam perencanaan anggaran tersebut. Draft Rencana Anggaran Biaya atau RAB Pilwakot Madiun telah dilakukan revisi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan standar biaya masukan atau SBM dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Saat ini Bawaslu tinggal menunggu persetujuan dari Pemda setempat. Terus di samping itu juga yang tak kalah besarnya itu adalah berkaitan dengan PROKES. Karena kami di anggaran kami itu tahun 2024 masih memasukkan anggaran PROKES. Dan yang tak kalah pentingnya semua penyelanggara ad hoc, petugas ad hoc kami masukkan BPJS Ketenang Pekerjaan. Sehingga mengingat kemarin dengan kejadian 2019 banyak petugas kita yang sakit dan bahkan ada yang gugur sehingga untuk itu, untuk mengantisipasi itu di RAB itu kita masukkan untuk anggaranya BPJS Ketenang Pekerjaan. Lebih lanjut, penyesuaian dana sharing dari tingkat provinsi masih dilakukan pembahasan. Pasalnya dimungkinkan jumlah TPS nantinya juga akan bertambah. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pengawas TPS yang juga bertambah termasuk honorariumnya. Kris Wanto, JTV, Madiun